Halo semuanya atau welcome back to auto project YouTube channel lah kembali nih lagi dan lagi walaupun ini udah episode keberapa kembali mirip dikenalkan kalian segmen terbaru dari channel YouTube nya auto project yakni ngotot alias ngobrol seputar otomotif sesuai dengan namanya di segmen ini kita bakal ngobrol banyak hal seputar dunia otomotif yang udah kita rangkumi hari yang akan kita sampaikan ke sahabat otos semua pada video kali ini kita bakal ngebahas mobil apa aja sih yang akan hadir di Indonesia International Motor Show atau IMS yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 ini kira-kira mobilnya Apakah ada yang akan menarik perhatian atau penghati dari sahabat otoni kita tunggu aja nih sabato kalau gitu langsung aja kita bahas di ngobrol seputar otomotif IMS sabato sebagaimana kita tahu merupakan ajang pameran otomotif yang sudah berskala internasional yang rencana akan diselenggarakan DJ Expo Kemayoran Jakarta pada tanggal 16 sampai ke 26 Februari tahun 2023 ini di sabato kira-kira ada mobil apa aja ya yang akan dirilis di tahun ini di momen IMS ini nah kalau gitu kita mulai dari mobil pertama yang akan kita bahas adalah Suzuki Grand Vitara yang sebelumnya juga udah dibahas di ngonton episode pertama nih sahabat otok nah memang mobilnya dikadang-kadang akan menjadi pesaing berat dari HRV dan juga Hyundai Greta yang mendolong penjualan tertinggi di tahun 2022 lalu ini akan benar-benar rilis di event dan IMS ini nih sahabat otok sementara itu Mitsubishi telah siap untuk menarik atasi masyarakat dengan new konsep car introduction mereka nih sahabat otok nah konsep ini diduga merupakan Mitsubishi XFC yang sebelumnya telah dikenalkan di Vietnam bernilang kini telah kembali pulang Wow ini kayak denger lagu nih sahabat otok tapi yang jelasnya kita gak bakal ngebahas lagu karena kita masih ngebahas gimana nih apa aja mobilnya bakal rilis di IMS tahun 2023 ini nah mungkin nginggalan gak bukan adalah Subaru nih sahabat otok dan kelihatannya nih pasar otomotif Jepang kembali menunjukkan komitmennya ke pasar dalam negeri melalui PT Plaza Otomega sebagai pemegang merek nih sahabat dalam bentuk komitmennya ini nih rencananya Subaru akan rilis tahun 2023 ini dan akan menambah jaringan dealernya di Indonesia di tahun ini juga nih sahabat otok penasaran gak sih model Subaru apa nih nah infonya nih Subaru ini yang akan rilis di IMS tahun 2023 ini adalah Subaru WRX si sahabat otok selanjutnya ada mobil asal China nih sahabat otok yakni Cherry yang akan memperkenalkan lini terbaru SUV mereka yakni Omoda 5 let's kita ngebahas mengenai mobil sejuta umat yang juga akan hadir di event IMS tahun 2023 ini ya enggak lainnya bukan itu adalah Toyota nih sahabat otok benar sekali Toyota juga akan hadir dengan konsep the new e-wear by cars yang memastikan kenyamanan untuk pelanggan mereka nih untuk mobilnya Toyota menghadirkan Corolla Cross GR Sport dan tentunya mobil SUV media ini juga sudah dikonfirmasi sudah bisa dipesan nih sahabat otok oke hanya Corolla Cross tapi ternyata nih Toyota juga berencana untuk merilis agar di tahun 2023 ini tapi nih kabar ini juga belum pasti nih sahabat otok masih kita tunggu gimana kepastiannya apakah agil juga akan dirilis tahun 2023 ini kita nantikan berani mobil mobilis garage atau yang disingkat dengan MG juga berjanji akan merilis mobil baru nih sahabat otok nah meskipun nih mobilnya masih rahasia tapi mobilnya digadang-gadang akan keluar dalam bentuk listrik nih sahabat otok Wuling juga memastikan dirinya untuk hadir YMS tahun 2023 ini dengan mobil terbaru mereka nih sahabat otok nah diduga nih mobil terbaru ini adalah Wuling Alves kalau misalnya di negara asalnya mobil ini dibanderol dari harga 180 juta rupiah kalau misalnya di Indonesia kita nggak tahu nih kira-kira berapa ya kalau misalnya dijual mobil Wuling Alves ini di Indonesia kita nantikan selanjutnya nih sahabat otok gimana kabarnya nah itu tadi dia mobil logel yang diperkirakan akan hadir di YMS tahun 2023 ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 26 Februari 2023 ini nih sahabat otok nah kira-kira kalian lebih menantikan mobil yang mana nih sahabat otok dan juga nih rencananya auto project akan hadir di YMS tahun 2023 nanti kira-kira kalian juga pengen review mobil yang mana kita bakalan review langsung di tempat menunggat kalian semua nih sahabat otok kasih pendapat kalian ataupun video kalian di kolom komentar jangan lupa untuk like video ini subscribe channel youtube otoprojek dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari otoprojek kalau gitu kita jumpa lagi di video otoprojek selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati